Halo semuanya, berhubung kemarin tuh banyak yang suka ya untuk deep talk malam dimana kita ngobrol tentang kegalauan, kali ini kita juga akan membuat deep talk semacam itu walaupun mungkin gak sama mie goreng tapi ya STMJ nya tetep ada dan yang akan kita bahas kali ini adalah sebenarnya tentang corona dan juga tentang review buku sebuah novel dystopia yang berjudul Brave New World karya Aldous Huxley ya ini kalau kemarin lihat di hutata saya sempat foto tentang ini dan saya juga sering bawa buku ini ya ini adalah salah satu buku yang untuk beberapa bulan kebelakang saya baca dan ternyata semakin relevan dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini kalau kemarin tuh saya bilang ngerasanya kayak ada di film zombie apocalypse setelah dipikir-pikir sebenarnya lebih kayak di novel-novel dystopia ini sih saya tuh baru mulai ngerasanya ketika lagi baca tweet dari Paul Graham Paul Graham ini adalah pendiri dari Y Combinator inkubator atau sekolahnya startup, Harvardnya startup yang Pahamify itu masuk dan saya follow tweetnya dia, dia sempat nge-tweet kayak gini funny how characteristically each country reacts to the coronavirus China tracks its citizens every move Hungary becomes a dictatorship the US gives money to businesses the Japanese conceal the problem the British bravely but stupidly seek herd immunity jadi dia mau bilang bahwa lucu gitu ngeliat karakter setiap negara untuk bereaksi terhadap virus corona ini itu tuh beda-beda di China jadinya mereka itu bener-bener ngelacak setiap pergerakan dari penduduknya gitu kan mereka bahkan harus install apps yang itu nanti langsung ketahuan dia udah kemana aja nah Hungaria itu lucunya gara-gara ada yang namanya corona ini dia malah perdana menteri atau ya perdana menteri kalau gak salah ya perdana menterinya tuh jadi kayak diktatorship gitu jadi pemimpin yang berkuasa penuh yang ya bilangnya ini gara-gara darurat corona dia harus punya kuasa penuh sampai gak terbatas gitu lah kekuasaannya nah kalau Amerika dia emang fokus banget sama bisnis-bisnis dan dia kayak menggerakkan company-company yang dia punya untuk ngebantu Amerika gitu kan dan ngeglontorin uang nah kalau pemerintah Jepang tuh tadinya dianggap menutup-nutupi gitu kan kalau Jepang sendiri kan sebenarnya mau ada olimpiade tapi olimpiadanya akhirnya ditunda kan di cancel padahal sebenarnya pernah baca juga Jepang itu sebelum ini sebelum ada corona dia tuh mengimpor virus-virus untuk diteliti gitu biar nanti ketika ada olimpiade kalau ada virus apa wabah apa dia bisa menangani eh taunya corona ini di luar perkiraan kan nah kalau ini dia juga bilang British jadi Inggris ya UK United Kingdom itu nyari herd immunity gitu biar orang semua ada yang kena terus kita punya sistem kekebalan kita punya vaksin di tubuh kita gitu kan baru nanti orang udah gak ada yang sakit lagi nah ini mencerminkan gimana pemerintah bereaksi gitu pemerintahan suatu negara tentunya dia pengen untuk menjaga kestabilan dari negaranya dari orang-orangnya dari para penduduknya gitu dan yang namanya corona ini bener-bener bikin banyak banget ketidakstabilan gitu ya mulai dari ekonomi jadi nanti gak stabil kan karena ini orang-orang sakit dan mungkin ada yang bilang corona ini death rate-nya atau ini lebih-lebih rendah daripada demam berdarah atau flu tapi kan satu hal yang paling ngeri dari corona ini kita gak ngerti impactnya bakal seberapa gitu ada yang udah sembuh tiba-tiba datang lagi dan kita gak tau vaksin itu kapan akan ada mungkin satu tahun mungkin satu setengah tahun Bill Gates aja sampai mengelontorkan banyak dana untuk bikin paralel tujuh atau lapan pabrik sekaligus untuk meneliti virus ini gitu biasanya kalau kita mencoba meneliti vaksin atau obat itu mungkin butuh waktu yang lama dia pengennya cepat jadi bikin banyak cara banyak metode mana yang jalan gitu dan Bill Gates itu juga termasuk yang udah memperingatkan bahwa yang bisa membuat dunia heboh sekarang-sekarang itu tuh bukan perang nuklir bukan apa tapi wabah biologis kayak gini nih yang gak kelihatan musuhnya nah tentang pemerintahan sendiri tuh itu orang jadi ngerasanya kita ada di sebuah masa depan yang distopia distopia itu lawan dari utopia utopia tuh masa depan yang mungkin kita suka yang kita pengen kalau distopia ini sesuatu yang kita tuh gak pengen mungkin kalau yang baru-baru ini tuh kayak apa sih hunger games ya ya kayak hunger games itu juga terhitungnya tuh distopia gitu hunger games itu menggambarkan masa depan yang kita gak pengen gitu kan tapi sebelum yang namanya hunger games atau apa sih satunya selain-selain hunger games tuh yang main yang Shailene Woodley jadi kalau satunya tuh divergent ya jadi ada hunger games ada divergent itu tuh juga contoh distopia tapi dua novel yang udah ngebahas distopia dari zaman dulu yang mungkin termasuk salah satu yang paling terkenal yang paling sering dibaca orang itu yang pertama adalah 1984 1984 dari George Orwell itu udah pernah sedikit kita bahas ya di salah satu video Hutata tentang review buku-buku itu kalau gak salah di empat buku yang ada di studio Hutata itu salah satunya 1984 nah satu lagi itu yang sering banget diomongin adalah Brave New World ini dari Aldous Huxley gitu ini sebenernya dibuatnya lebih lama lagi dia mulai nulisnya tahun 1931 diterbitinnya 1932 tapi menariknya buku ini bener-bener yang namanya science fiction yang bikin saya wih gila ini orang zaman dulu pemikirannya bisa semaju ini mikirin masa depan gitu kalau baca bab-bab awal dia tuh ngebahas gimana tatanan masa depan tuh bener-bener dipengaruhi oleh teknologi dia udah ngomongin tentang rekayasa genetik rekayasa genetiknya kayak apa di Brave New World ini jadi orang-orang itu orang udah gak berreproduksi selayaknya manusia normal orang itu diciptakan kayak ada pabriknya dari dalam dari sebuah botol itu jadi manusia gitu dari embryo-embryo pokoknya ini pembuahan buatan lah dan disitu ada juga yang namanya eugenic 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 ini intinya orang berusaha pengen mengembangkan gen tertentu jadi kan manusia ini beragam nih kita misalnya punya anak atau berkembang biak manusia itu pastinya ada sifat-sifat yang acak kan dia bisa punya sifat apa kulitnya warnanya seperti apa kepintarannya kayak apa nah di masa depan yang dibayangkan oleh Aldous Huxley ini yang namanya manusia itu udah sekasta manusia itu ditentukan dari lahir dari genetik yang direncanakan gitu jadi ada yang Alpha Alpha ini orang-orang yang mungkin intelektualnya lebih tinggi sedangkan ada juga yang kelasnya itu lebih bawah lagi karena memang nanti pekerjaan dia gak butuh kepintaran misalnya dia cuma lebih butuh bekerja hal-hal yang repetitif intinya dia di novel ini bener-bener pengkastaan ini terjadi di level genetik direkayasa secara biologinya gitu terus dia juga cara untuk melatih manusia-manusia ini dengan yang namanya classical conditioning conditioning itu pengkondisian dia jadi mengambil konsep dari Ivan Pavlov Ivan Pavlov ini salah seorang peraih Nobel ya dan dia itu juga terkenal dengan konsep conditioning klasik ini apa pengkondisian klasik ini jadi ceritanya kalau misalnya ada anjing nih misalnya terus kita bunyiin bel begitu bel berbunyi gak lama kita kasih makanan kita kondisiin gitu terus lama-lama dia terpola kan nah begitu bel dibunyiin dia tuh langsung air liurnya ada walaupun nanti gak kita kasih makanan karena dia sudah terkondisikan nah pengkondisian seperti ini itu dilakukan kepada bayi-bayi yang baru lahir ini baru lahir baru diciptakan yang baru keluar dari botol setelah rekayasa genetik ini gitu mereka diajarin macam-macam tentang segala macam cara menjadi masyarakat di peradaban itu gitu jadi di peradaban itu misalnya orang harus rajin bekerja atau kalau misalnya ngerasa gak happy dia harus makan obat yang namanya soma itu udah ditanemin sejak kecil gitu ketika mereka tidur pakai teknik namanya hipnopedic belajar ketika tidur jadi mereka didongengin yang itu nanti masuk jadi pengetahuan mereka gitu jadi emang dia novel science fiction yang mikirin cukup detil tentang teknologi ini gitu itu yang membuat saya kayak pertama-tama baca ini wah keren gitu dan makin kesana dia makin membuat kita merenung apa sih artinya sebagai manusia di sebuah peradaban karena peradaban disitu benar-benar memanjakan manusia dari semuanya gitu mereka benar-benar dilatih untuk bahkan tidak takut kematian tidak takut penuaan karena semuanya udah ada obatnya teknologinya udah canggih kematian tuh kayak biasa aja orang gak sedih dengan kematian bahkan sampai dikondisikan seperti itu gitu manusia-manusia nih udah gak punya ikatan emosional lagi bahkan karena lahirnya dari botol yang namanya kata-kata ibu itu aneh gitu punya anak tuh aneh dan terus gimana nasibnya orang-orang yang masih punya hidup normal ini yang kayak ibaratnya masih manusia purba ternyata mereka dikumpulin di satu tempat kayak ada suakanya manusia-manusia yang masih berkembang biak seperti kita yang mereka tuh masih punya agama masih punya ritual-ritual yang masih merasa sedih yang masih berburu apa segala macem itu mereka tempatin di suatu suaka margasatwa gitu jadi manusia yang kayak kita gini itu dianggapnya kayak hewan langga gitu sedangkan yang namanya peradaban tuh orang-orang tuh happy orang-orang tuh lebih kayak anak-anak selalu ngerasa happy setiap saat karena mereka melakukan seks bebas mereka dikasih obat ini setiap kali mereka sedih setiap kali moodnya jelek mereka langsung makan beberapa gram soma ini yang langsung bikin mereka fly tapi itu juga bikin ketagihan gitu nah konsep negara distopia antara brave new world sama 1984 atau 1984 nya George Orwell itu agak berbeda gitu kalau di George Orwell kan bener-bener pemerintahannya itu kuat dan membangun kestabilan karena emang menggunakan kekerasan orang memang dibikin gak boleh punya pemikiran yang independen ada thought police polisi yang pokoknya kalau kita punya pikiran yang dikit langsung di penjara ibaratnya ya diktator-diktator kan kayak gitu juga kan kita udah pernah mungkin ada jaman-jaman dimana negara-negara banyak yang seperti itu terus ya kalau dia bener-bener orang jadi kaku ya diawasin setiap saat diawasin setiap saat oleh negara kalau di 1984 itu kalau di sini ya itu tadi negara itu justru meninabobokkan masyarakatnya dengan kesenangan-kesenangan ini bahkan masyarakat di peradaban ini mereka itu tidak tidak suka sastra jadi yang namanya sastra itu kan bener-bener bisa membuat orang berpikir merasa sedih merasa kesepian mengolah perasaannya lalu untuk kemudian mencari kebahagiaan atau kebenaran nah di sini di dunianya brave new world ini yang dipimpin juga oleh seorang apa ya diktator yang kalau dia malah di sini namanya Mustafa Mont Mustafa ini kebetulan waktu itu adalah dia ambil dari penguasa Turki saat itu ya Mustafa Kemal Ataturk yang hidup di jaman itu jadi dia ada ambil-ambil gitu lah buat penamaan-penamaannya di novelnya dan ya novel-novelnya Shakespeare karya-karya tulisnya karya sastrenya Shakespeare itu di ban di apa di gak 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 boleh dibaca gitu itu buku terlarang dilarang jadi bedanya itu kalau di 1984 tuh orang lebih bener-bener diawasin ibaratnya China tadi kan orang justru diawasin banget pergerakannya negara jadi tahu dan kalau misalnya ada orang di negara-negara yang di lockdown nih orang lagi main itu kan nanti ditangkep orang kalau bosen sekarang-sekarang ini gara-gara corona di negara tertentu kayak di Inggris malah ditangkep gitu karena keluar tapi mungkin di beberapa negara enggak gitu kita dibiarin aja mungkin ini seneng-seneng ada juga mungkin tiap negara intinya beda dan yang lucu ya itu malah Hungaria itu memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin pemimpinnya jadi diktator gitu kan penguasa yang enggak ditentukan lagi term atau periode kepemimpinannya dan mungkin juga sedikit banyak hal-hal seperti ini terjadi juga mungkin di Indonesia enggak tahu tapi ya itu tadi rupanya situasi corona ini menggambarkan bahwa masa depan distopia itu pun udah mulai ada sekarang kita udah bisa melihat itu dan betapa menariknya yang disebutin sama Aldous Huxley di Brave New World ini gitu karena ternyata ada juga pemerintah tuh menina bobokan by the way disini keren ya maksudnya masa depan tuh keliatannya cool gitu sih orang punya private helikopter kemana-mana jadinya pake helikopter ya teknologinya canggih rekayasa genetik yang semacam itu juga kita sampai sekarang belum merasakan jadi menurut saya ini salah satu novel science fiction fiction science yang keren sih ya itu sedikit sedikit review tentang bukunya dan kalau mau baca sebenarnya ada juga versi terjemahannya saya gak ngerti ya ya sekarang kan juga di toko buku juga mungkin kita gak bisa ke toko buku juga untuk nyariin tapi yang jelas kalau nyari di google playbook itu ada kok versi bahasa Indonesia dari Brave New World ini dan mau menginfokan juga sebenarnya kita juga mau turun cetak lagi ya si apa belajar cara belajar dari Hutata buku yang kemarin kita self-publish dikit doang itu sebenarnya udah bakalan terbit juga tapi ya karena corona ini jadi tertunda juga mungkin gitu dulu jadi ya mungkin kamu bisa share sebenarnya kamu lebih ngeri sama mana pemerintah yang bener-bener ngancam kamu yang bener-bener mengawasi semua gerak-gerik kamu yang bener-bener ngasih tau yang bener tuh ini 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 info-info kebenaran yang dimonopoli itu atau jadi kalau misalnya di pemerintahan yang 1984 kan kayak gitu ya kuat negara kamu ditangkep kalau punya pemikirannya leneh pokoknya sumber kebenaran dari negara selain dari negara adalah hoax hoax ditangkep atau pemerintahan yang sebenarnya kamu malah dibikin seneng gitu peradaban yang ada tuh seneng kamu isinya happy kayak anak kecil pokoknya ya zaman kita kecil kita gak mikir macem-macem gak mikir untuk mencari kebenaran atau makna hidup yang sejati gitu kan yang penting pokoknya dapat mainan seneng aja dapat makanan dapat permain seneng aja itu lebih ngeri mana negara yang kuat atau yang meninabobokan kita gitu ya kamu bisa ceritain di komen oke kurang lebih gitu dulu untuk video kali ini kasih saran juga apa konten seperti apa jenis konten seperti apa atau kalau misalnya ada buku yang mau di review buku apa kasih tau di komen jangan lupa support terus hutata dengan promoin pamify karena pamify sekarang juga lagi gratis akses biar kamu bisa belajar seru di rumah selama corona ini terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman selamat menikmati